Pemirsa guna mencegah masuknya penyebaran wabah COVID-19 di Bandung Barat, Desa Mekarwangi, Kecematan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, yang menjadi pelintasan dengan Kabupaten Bandung, melakukan penyemprotan cairan disinfektan dan pemeriksaan sutubuh kepada para pengendara yang hendak memasuki wilayah Mekarwangi yang berada di ujung selatan Bandung Barat. Untuk mengantisipasi penyebaran dan penularan wabah COVID-19, sejumlah petugas Desa Mekarwangi, Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, dibantu unsur TNI Polri dan Muspika, Sindangkerta, melakukan penyemprotan cairan disinfektan dan pemeriksaan suhu tubuh kepada para pengendara dari luar daerah yang hendak memasuki wilayah selatan di Bandung Barat tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan tepat di Kampung Ciatar yang merupakan titik perlintasan perbatasan wilayah antara Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Bandung. Setiap pengendara roda 2 maupun roda 4 terlebih dahulu diberhentikan oleh sejumlah petugas. Guna dites suhu tubuh serta kendaraan mereka pun disemprot oleh cairan disinfektan. Kepala Desa Mekarwangi mengungkapkan jika kegiatan tersebut sudah dilakukan pihaknya sejak Senin lalu dan akan terus dilakukan hingga satu bulan ke depan. Ini berjalan dari hari-hari Senin, kemarin hari Senin, perkiraan sebulan ke depan pasti akan rutin dilaksanakan. Salahan kegiatannya di graduasi siang sampai sore, sore sampai malam Pak. Ini untuk mengusut khususnya warga-warga yang baru datang dari kota khususnya. Di mana ada warga yang kurang jahat, di desa juga ada posko, paket 19, penanganan yang selanjutnya. Sebagai mitra dari desa, bagi desa yang ada di wilayah, kita sangat mendukung program ini. Ini program Kepala Desa Mekarwangi untuk kegiatan penyemprotan dan pengesetan suhu tubuh bagi lintasan kota Bandung Induk arah ke Sinangkerta. Ini kan lintasan kota Bandung Induk yang arah ke Sinangkerta. Kita set suhu tubuh dengan antisipasi apabila memang suhu tubuhnya tinggi, melebihi dari normal, kita langsung koordinasi dengan bidan kecehatan. Selain melakukan penyemprotan di titik perbatasan, pihak desa Mekarwangi pun telah dan akan terus melakukan penyemprotan ke tiap-tiap RW setiap satu minggu sekali. Selain itu, pihak desa pun akan terus mendata warganya yang masuk ataupun keluar dari wilayahnya, terutama bagi warga yang datang dari luar kota yang diharapkan wabah tidak sampai masuk ke wilayahnya.